Selamat pagi semuanya, selamat sehat untuk kita semua, selamat berjumpa di MIT bersama pas 4 SD Maria Bintang Laut Tujuan dari MIT hari ini adalah untuk lebih mempertegas lagi, memperjelas lagi bagi kalian yang mungkin masih ada yang kesulitan Atau masih ada yang belum mengerti, nanti akan kita bahas tuntas hari ini dalam MIT bersama Anak-anak bisa melihat di layar, nanti sudah buka, tidak ada ya Nah tapi mungkin di antara kalian ada yang masih belum mengerti atau belum dapat nilai status tapi tidak berani berbicara, tidak berani berkomentar Maka tidak ada salahnya kalau kita coba juga untuk bahas satu per satu ya Jadi supaya nanti yang sudah mengerti semakin mengerti, yang belum mengerti bisa lebih mengerti nanti Kita akan lihat dulu dari yang pertama, ini sangat mudah sebenarnya Yang pertama, 1450 gram, disini ada 3 satuan berat ya, 3 satuan berat yang berbeda Maka yang harus kalian lakukan adalah, ubah semuanya ke dalam satuan, ini dekagram Maka yang pertama adalah, dari gram, kalian harus mengubah dulu ke dekagram Yang pertama, yang pertama lalu yang dari ons juga, itu harus diubah ke dekagram Nah, ons ini disini tidak ada Pak, ons ini satuannya sama dengan apa? Kalau untuk satuan berat Ya betul, hektogram itu sama dengan ons ya Jadi mungkin bagi kalian yang belum ngerti atau belum tahu bahwa hektogram itu sama dengan ons Maka untuk ubah yang ons berarti menggunakan hektogram 450 gram Menjadi dekagram Gram Menjadi dekagram, berarti naik 1 Ketika naik, berarti dibagi 10 Maka hilang nolnya 1, ini 45 Sedangkan yang kedua Ini 9 ons Ons itu dari hektogram, berarti turun 1 2 Eh sorry, turun 1 Turun 1 berarti di Tambah 0, 1 Ya, jadi 90 Perintahnya disini adalah Tanda tambah Berarti ini ditambahkan Maka 45 ditambah 90 Sama dengan, ini sebenarnya bisa kalian tampak potret bisa hitung cepat Dengan cara, puluhan tambah puluhan Ya, oke puluhan dulu jadi 40 dengan 90 itu bisa kalian hitung di kepala kalian Ini ada 130 Tinggal ditambah satuannya saja 5 Jadi 135 Jadi untuk menghitung Seperti ini Kalian bisa menggunakan cara cepat dengan Menjumlahkan dulu puluhannya Kemudian simpan di kepala kalian Masukkan lagi satuannya Tambahkan lagi satuannya Ini akan lebih mudah ya Ya, kalau dalam potretan Pasti kalian satu-satukan 5 tambah 0, 5 Kemudian 4 tambah 9, 13 Itu dalam potretan Nah, kalau misalnya kalian tidak mengotret Bila di potret Di kepala kalian langsung saja Bayangkan bahwa 40 dan 90 itu kan 4 tambah 9 itu 13 Jadi 130 Sisanya satuannya adalah 5 Jadi langsung saja 130 Itu bisa kalian latih Untuk meningkatkan kecepatan berhitung kalian Jadi kalau misalnya ada soalnya Tidak memerlukan cara Cukup memerlukan jawaban saja Kalian bisa menggunakan cara hitung cepat seperti ini Tujuannya seperti itu ya Jadi untuk nomor 1 Jawabannya 135 Ini tidak ada masalah Nomor 1 Nomor 2 juga sama 2 ton Dan 2 pintal Ini diubah ke kilogram Oke Kalau dalam satuan berat Di sini dari kilogram itu Masih ada tingkatan diatasnya ya Yaitu kuintal dan ton Kalau ke kuintal berarti naik 1 Maka dikali 100 Kalau dari kilogram Kalau ke ton berarti naik 1 lagi Berarti dikali 1000 Nah kalau turun Berarti kebalikannya Dibagi 1000 Dibagi 100 ya Maka untuk yang nomor 2 Yang ini 2 ton ditambah 2 pintal Berarti 2 ton Ton itu harus diubah ke kilogram Karena yang dimintanya adalah kilogram Oke Maka Maka 2 ton itu sama dengan berapa kilogram 2000 Kuintalnya 2 kali 1 jadi 200 Ini tidak usah di kotret ya Sudah bisa langsung Jawabannya 2200 Ya betul Seperti itu Oke Untuk yang ini juga Rasanya tidak ada masalah Gram Desigram Centigram Ingat Yang pertama harus kalian lihat Adalah Hasil akhirnya Dimintanya apa Oke Kalau hasil akhirnya dimintanya miligram Maka Bagian depan ini juga Semua harus diganti ke miligram Jadi di sini Yang Satu gram Itu harus diubah ke miligram Kemudian yang Sepuluh Desigram Itu juga harus diubah ke miligram Dan Seratus Centigram Itu juga harus diubah ke miligram Jadi kuncinya adalah Di hasil akhir Nah di sini ada tambah dan kurang Maka bagian ini ditambah Hasilnya Dikurangi Ini di kotletan kalian Nanti harus seperti ini ya Gram ke miligram Gram ke miligram Satu Dua Tiga Berarti Seribu Ya Lalu desigram Lalu desigram ke miligram Desigram Satu Dua Berarti seratus Ininya Sudah ada sepuluh Sepuluh kali seratus Jadi Seribu Seribu tambah seribu Sama dengan Dua Dua ribu Centigram ke miligram Ini turun satu Berarti dikali Sepuluh Sepuluh kali seratus Sama dengan Dua ribu Maka Dua ribu Karangi seribu Sama dengan Seribu Miligram Jawabannya Seribu miligram Ya Ini masih mudah Untuk soal-soal Yang di Form yang pertama ini Ini juga sama Semuanya diubah Kilogram Ton itu Tiga ton Berarti Tiga ribu Kalau sepuluh Quintal berarti Berapa Seribu Tiga ribu Kurangi seribu Berapa Tiga ribu Kurangi seribu Sama dengan Dua ribu Ditambah Dua ratus Dua ribu Dua ratus Eh sorry Hektogram ke gram Hektogram ke gram Itu naik Naik satu ya Jadi Dua ratus Dibagi Sepuluh Makan Jawabannya adalah Dua puluh Jadi Jawabannya adalah Dua ribu Dua puluh Oke Lalu yang Nah Ini Ada Satuan Baru lagi Yaitu Pond Pond Disini Tidak ada Pak Pond Itu adanya Dimana Ada yang sama Enggak Pond Dengan Disini Ada Enggak Tidak ada Jadi Jadi Pond Itu berapa Satu kilogram Itu sama Dengan Dua Pond Ya Jadi Kalau satu Pond Berapa kilogram Kilogram Betul Kalau Satu Pond Itu Berarti Setengah Atau Satu Per Dua Kilogram Ya Ini Untuk Pond Ini Memang Tidak ada Dalam Satuan Berat Disini Tetapi Bisa Kita Ambil Patokan Yang Ini Bahwa Satu Kilogram Itu Dua Pond Kalau Ada 15 Pond Berapa Kilogram Kalau 15 Pond Pinter 6 Bell 15 Pond Berarti 7,5 Kilogram Atau 7,5 Kilogram Yang Tujuh Nya Itu 14 Yang Satunya Itu Setengah Ya Ini Untuk Yang Pond Oke Jadi Kalau Kita Lihat Yang Nomor 5 Pada Latihan Sebelumnya Kalau Kita Lihat Nomor 5 Ini 5 Kilogram Ditambah 2 Pond Supaya Mudah Ini Bisa Kamu Ubah Ke Kilogram Dulu Jadi Bisa Jadi 5 Kilogram Ditambah 1 Kilogram Jadi Sama Dengan 6 Kilogram Tapi Kalau Kalian Mengubah Ke Kilogram Dulu Jangan Lupa Ubah Lagi Ke Ons Karena Disini Dimitanya Ons Sama Dengan 6 Kilogram Itu Berapa Ons 60 Ya Betul Jawabannya 60 Itu Kalau Ke Ons Kalau Misalnya Kamu Ubahnya Langsung Ke Ons Berarti 1 Pond Itu Berapa Ons Ons Kalau 1 1 1 K 2 Pond Jadi Kalau 1 Pond Sama Dengan Berapa Ons 5 Ya Karena Kalau 2 Pond Itu Sama Dengan 10 Ons Jadi 2 Pond 1 Kilogram Itu Sama Dengan 10 Ons Kan Nih Ons Itu Sama Dengan Ini Jadi Kalau 2 Pond Sama Dengan 1 Kilogram Maka 2 Pond Sama Dengan 10 Ons Seperti Itu Jadi Kalau Mau Langsung Dirubah Ke Ons Juga Gak Apa Disini Jadi 50 Ons Ditambah Disini Jadi 1 Kilogram Itu 2 Pond Itu Berapa Ons Tadi 10 Ya Ini Hasilnya Juga Sama Yaitu Yang Pond Oke Ini Juga Masih Gampang Semuanya Diganti Ke Gram Kita Lihat Yang Ini Ayah Mempunyai 15 Saksemen Berat Satu Saksemen 50 Kilogram Ini Berarti Diapakan Caranya Nah Dalam Matematika Kalau Ada Soal Seperti Ini Soal Cerita Itu Harus Teliti Ya Emang Punya 15 Saksemen 15 Saksemen Berat Satu Saksemen 50 Kilogram Berarti Untuk Ngitungnya 15 Kali 50 Kilogram Ini Ini Jangan Sampai Ketuker Karena Ada Artinya Di Sini Artinya Kalau Dalam Matematika 15 Kali Jadi Semen Yang Berukuran 50 Kilogram Itu Ada 15 Kali Jadi Ada 15 Beda Dengan 50 Kali 15 Kilogram Ini Langsung Saja Yang Ini Dulu Kalian Hitung Sendiri 50 Kali 10 Itu Sama Dengan Nol Nya Kan 2 500 Lalu 5 Dikali 50 Sama Dengan Yang Ini Kan Dikali 15 Ini Dikali 50 Nah Ini Tadi Ulangi Ini 15 Itu 10 Dan 5 Dikali 50 Ini Paling Gampang Dulu Ini Dikali Ini Dihitung 500 Lalu Tinggal Yang Ini 5 Kali 50 250 Jadi Bisa Langsung Kalian Hitung Tanpa Dikotret Oke Ini Bisa Kalian Latih Juga Supaya Bisa Berhitung Cepat Kalau Misalnya 13 Kali 40 Ini Jawabannya Adalah 620 Silahkan Kalau Nggak Percaya Ini 10 Tambah 40 Sama Dengan 400 Eh 520 Sorry Ini 30 Tambah 40 120 Nah Ini Bisa Kamu Latih Supaya Bisa Hitung Cepat Coba Kalian Hitung 18 Dikali 30 Sama Dengan Berapa Tanpa Dikotret 540 Yang Betul Adalah 540 Oke Ini Belajar Hitung Cepat Matematika Itu Tidak Bisa Instant Jadi Harus Kalian Latih Coba Sekali Lagi Ini Berapa Ini 10 Ini 500 Ini 350 Nah Hal Seperti Ini Iya Betul 850 Yang Jawab 350 Berarti Tadi Baru Hitung Ini Sama Ini Doang Ya Ini Diluar Materi Tetapi Sebagai Materi Dasar Maka Kalian Yang Kesulitan Matematika Bisa Melatih Hitung Cepat Seperti Ini Apalagi Kalau Soalnya Seperti Pada Form Ini Kan Dia Nggak Minta Cara Ya Kalau Pilihan Ganda Sepertinya Dia Tidak Minta Cara Maka Kamu Bisa Menggunakan Cara Hitung Cepat Oke Jadi Kalau Tadi Jawabannya Adalah Untuk Yang Nomor 7 Ini 750 Kilogram Sementara Yang Diminta Kuintal Maka Kilogram Diubah Ke Kuintal 1 2 Dibagi 100 Jawabannya Adalah 7,5 Nah Ini Kalau Ya Betul 7,5 Kalau Naik 1 Berarti Hilang Nol 1 Kemudian Naik 1 Lagi Ini Tidak Bisa Dicoret Karena Bukan 0 Bakal Gunakan Koman Ya Jadi Jadi 750 Iya Betul Sekali Atau Misalnya 820 Kilogram Sama Dengan Titik Titik Kuintal Kilogram Iya Betul Jadi 8,2 Kalau Naik Itu Kalau ada Nolnya Tinggal Hilangkan Saja Nolnya Tapi Kalau Bukan Nol Maka Ketika Naik Jadikan Koma Angkanya Biarkan Ada Itu Penulisannya Ya Kalau Penjelasan Matematikanya Adalah Misalnya Seperti Ini 750 Dibagi 7 Dibagi 100 Sorry Kan Misalnya Ada 7 7 100 Sama 700 Kurangi 50 50 Dibagi 100 Tidak Bisa Kita Pinjem 0 Tambah Koma Ya 500 Dibagi 100 Sama Dengan 5 Jadi Hasinya 7 Koma 5 Ini Yang Hitungan Matematika Ini Yang Tadi Pembunaan Logika Oke Sampai Disini Boleh Menggunakan Cara Bagi Kalau dikotretan Boleh Menggunakan Cara Yang Bagi Tadi Tapi Kalau Misalnya Mau Hitung Cepat Kalian Bisa Menggunakan Cara Yang Kalau Naik Itu Berarti Nolnya Dicoret Setiap Naik Satu Tangga Coret 0 1 Setiap Turun Tangga Iya Betul Sekali Kalau Bukan 0 Maka Jadi Koma Kalau Turun Tangga Berarti Bertambah 0 Setiap Turun 1 Nambah 0 1 Turun 2 Nambah 0 2 3 Nambah 0 3 Seperti Itu Ingat Ini Digunakan Kalau Turun Justru Tidak Karena Bertambah Tidak Ya Karena Berkat Dikali Jadi Kalau Yang Berubah Jadi Koma Itu Yang Naik Saja Karena Akan Pembagian Kalau Turun Nah Kebalikannya Kalau Misalnya 2 5 Kilogram Sama Dengan Berapa Ons Kilogram Koms Kan Turun 1 Kalau Ada Koma Ini Jawabannya Adalah Betul Ada Yang Jawab 25 Oke Perhatikan Kalau Dari Kilogram Kesini Kan Turun Berarti Nambah 0 1 Kan Nah Kalau Ada Komanya Berarti Bukan Nambah 0 Tetapi Menghilangkan Koma Kalau 1 Kalau Yang Berikutnya Baru Tambah 0 0 0 0 Artinya 2 5 Dikali 1 10 Sama Dengan 2 Kali 10 20 0 5 0 5 Setengah Setengah Dikali 10 Setengah Dari 10 Adalah 5 Jadi Hasilnya 25 Ini Hitungan Matematikanya Ini Penggunaan Cara Cepatnya Kalau Turun Ditambah 0 Tapi Kalau Ada Koma 1 Kali Turun Tangga Berarti Menghilangkan Koma 1 Oke Ya Yang Keluar Kemana Yaudah Biarkan Saja Kamu Fokusnya Ke yang Disini Aja Oke Ferti Gitu Ya Jadi Untuk Yang Satuan Beras Satuan Panjang Sama Kalau Naik Turun Itu Patokannya Adalah Bertambah 0 Atau Berkurang 0 Nah Penggunaan Koma Itu Kalau Naik Berarti Tadi Nambah Koma Kalau Turun Berarti Komanya Hilang Atau Berkurang Betul Beda Lagi Kalau Gini Buka Tambahin Satu Kasus Lagi Misalnya 8,325 Meter Sama Dengan Berapa Sentimeter Meter Ke Sentimeter Satu Dua Jadi Dikali 100 Kan Tambah Nolnya Dua Ini Jadi Berapa 8,325 Gitu Atau 8,325 0 Kalau Dikali 100 Nah Sekarang Gini Kalau Turun Berarti Kalau Tadi Kalau Cuma Satu Koma Kan Hilang Kalau Turun Berarti Menggeserkan Koma Turun Satu Tangga Koma Geser Kesini Turun Satu Tangga Lagi Komanya Geser Kesini Jadi Jawabannya Ini Sudah Selesai Disini Berarti Tidak Geser Lagi Maka Jawabannya Adalah 832 Koma 5 Jadi Menggeserkan Koma Oke Kalau Dari Turun Satu Tangga Geser Komanya Kesini Turun Lagi Satu Tangga Geser Kesini Sampai Disini Oke Ini Hanya Pengetahuan Tambahan Saja Di Ulangan Sementara Belum Bapak Keluarkan Nanti Kita Akan Berdalam Lagi Dalam Pembahasan Yang Berikut Berikutnya Untuk Ulangan Hari Ini Fokus Kesini Saja Kelatihan Yang Sudah Kalian Kerjakan Oke Ini Yang Tadi Yang Nomor 7 Sudah Ya 15 Kali 50 750 Dibagi 100 Jadi 7,5 Jawabannya Oke Nomor 8 Seorang Pedagang Memiliki Persediaan Beras Banyak 7 Ton 45 Kintal Beras Telah Terjual Kemudian Untuk Persediaan Pedagang Tersebut Membeli Lagi 100 Kilogram Banyak Beras Yang Dimiliki Nah Dalam Soal Cerita Ya Dalam Soal Cerita Matematika Itu Harus Diperhatikan Baik-baik Memiliki Persediaan Sebanyak 7 Ton Pertama Punya 7 Ton Oke Sebanyak 45 Kintal Beras Telah Terjual Terjual Berarti Berkurang Dikurangi 45 Kintal Kemudian Untuk Persediaan Pedagang Tersebut Membeli Lagi 100 Kilogram Membeli Lagi Dia Menambahkan Lagi 100 Kilogram Pertanya Banyaknya Beras Yang Dimiliki Pendagang Sekarang Adalah Berapa Ditanyakan Kilogram Nah Ini Disini Satuannya Kilogram Yang Ditanyakan Nah Ini Juga Gampang Ton Ubah Kilogram Ini Jadi Berapa 7000 Ininya Jadi Nambah Turun 2 Berarti Nambah 0 2 4500 Ini Kita Simpan Dulu 70 70 Kurangi 45 Berapa 70 Kurangi 45 7000 Kurangi 4500 Nah Dengan 2500 2500 Kilogram Disini Masih Ditambah 100 Berarti Tambah 100 Kilogram Sama Dengan 600 Kilogram Jawabannya Ini Ya Ini Juga Gampang Hanya Tinggal Dikurangi Saja Tidak Perlu Kita Bahas Hanya Diubah Ke Meter Ya Lalu Ini Dekameter Ubah Ke Meter Desimeter Ubah Ke Meter Ini Juga Gampang Ini Juga Nah Yang Kayak Gini Kalian Perhatikan Baik Baik Kalau Dalam Ulangan Itu Ada 3 Berjejer Perhatikan Tandanya Ya Betul Kalau Tidak ada Tanda kurung Berarti Urut Dari depan Ini 2000 Ditambah 500 2500 Dikurangi 700 Sama Dengan 1800 Jawabannya Oke Itu Mudah Ini Juga Sama Dikurangi Dulu Baru Ditambah Jangan Lupa Ubah Dulu Satuannya Ya Ini Juga Sama Kenapa Ya Betul Kalau Misalnya Tambah Dulu Baru Kurang Nanti Hasinya Pasti Beda Kalau Tidak ada Tanda Kurung Urutkan Dari Depan Kalau Ada Tanda Kurung Baru Yang Di Dalam Kurung Yang Didakurukan Nah Ini Nomor Contoh Nomor 14 Mempunyai Pita 245 Senti Kemudian Membeli Lagi Berarti Mengambah Ya Berarti 245 Senti Membeli Lagi 3 Meter Berarti Ditambah 3 Meter Lalu Diberikan Kepada Ayla 19 Desimeter Diberikan Berarti Dikurangi Dan Berapa Sentimeter Sisanya Ingat Dimintanya Sentimeter Maka Semua Yang Ini Sudah CM Yang Ini Ubah Ke CM Yang Ini Belum Ke CM Ya Jadi 245 Ditambah 300 545 Dipurangi 190 245 245 Jawabannya Adalah 355 Ya Ini Sudah Dikerjakan Juga Ini Hampir Sama Ini Tadi Yang Koma Koma Juga Sudah Perjelaskan Sudah 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 Oke Ini Untuk Latihan Yang Pertama Nah Bapak Akan Langsung Lanjut Ke Pembahasan Yang Kemarin Yang Latihan Matematika Yang Kemarin Ini Juga Mungkin Ada Yang Belum Tapi Kalau Ada Yang Belum Membaikan Saja Ini Hampir Sama Dengan Yang Sebelum Bapak Hanya Mengulang Saja Gram Ons Dekagram Yang Diminta Dekagram Yang Ini Ton Kuintal Diminta Kilogram 4.000 12 Kuintal Kalau Dikurangi 4.000 Kurangi 1.200 Berapa Ini Juga Mudah Oke Yang Nomor 5 Ini 10 Kilogram Berarti Ini Ditambahkan Semua Ya Ditambahkan Semua Tapi Diubah Ke Kilogram Oke Ini Kita Diberikan Diberikan Berarti Dikurangi 32 cm Dikurangi 9 Desimeter Dikurangi Lagi 630 Milimeter Baru Sisanya Di Sentimeter Desimeter Dan Milimeter Jangan Lupa Ubah Ke Sentimeter Oke Ini Juga Sama Seperti Di Atas Sudah Sampai Disitu Baik Untuk Bahan Ulangan Itu Sudah Kita Bahas Semua Dan Cara Caranya Sekarang Silahkan Kalau Ada Yang Mesti Mau Bertanya Ini Belfania Kleren Wijaya Angkat Tangan Oke Untuk Bahan Ulangan Materi Ulangan Siapa Yang Masih Belum Mengerti Boleh Bertanya Disini Mumpung Ada Kesempatan Silahkan Yang Masih Belum Mengerti Hubungannya Dengan Satuan Panjang Dan Satuan Berat Terima Kasih Selamat Pagi Selamat Belajar Dan Salam Sehat Untuk Kita Semoga Bless You See you Next Time Bye Bye